Komisi 8 DPR RI mengapresiasi persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 2017 yang dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski ada penambahan kuota ibadah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Senayakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir menjelaskan, selain mengembalikan kuota normal jemaah haji Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga menambahkan 10.000 jemaah, sehingga total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Selain berharap agar pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik dengan seluruh pihak terkait, Ali Tahir juga berharap pemerintah fokus terhadap masalah dokumen perjalanan termasuk pengurusan visa jemaah haji. Penambahan kuota otomatis penambahan seluruh lini faktor-faktor mendukung. Apakah itu faktor kesehatan, konsumsi, faktor hotel, faktor pesawat, yang semula sebelumnya itu 387 kloter, sekarang menjadi kurang lebih 505 kloter. Artinya kan menambah armada, kan tidak mudah juga. Penggota Komisi 8 DPR RI, Bisri Romli, mengatakan penambahan kuota ibadah haji dapat mengurangi daftar tunggu ibadah haji di Indonesia. Untuk itu dirinya berharap, pemerintah dapat mendistribusikan penambahan total kuota haji tersebut sesuai dengan proporsi masing-masing di setiap provinsi. Saya sudah cukup baik, karena hanya kalau ada penambahan kuota, penambahan jemaah haji, otomatis memakai dana indirekos lebih banyak. Jadi soal, menurut saya tahun ini persiapannya lebih bagus dari tahun kemarin. Sanika dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Sanika dan Samsul, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR,